Sahabat Ikaku Terkasih, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Selamat datang kembali di saluran Ikaku, Iman Katoliku. Saluran di mana kita harus berbagi firman Tuhan dan memperkuat iman Katolik kita dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang kesombongan dalam perlayanan dan bagaimana firman Tuhan memberikan jalan keluar yang bijaksana. Oh iya, sebelum kita mulai pastikan sudah tekan tombol like, subscribe, sudah klik aku, sudah mensukanku saluran Ikaku. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten rohani lainnya di saluran ini. Sahabat Ikaku Terkasih, kita semua tahu bahwa pelayanan adalah panggilan mulia yang diberikan kepada setiap orang percaya. Namun terkadang kesombongan bisa dengan mudah menyusup dalam pelayanan kita, menghalangi berkat dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan orang lain. Kesombongan dalam pelayanan dapat menjadi tantangan serius bagi setiap orang yang melayani di gereja atau dalam pelayanan Tuhan lainnya. Namun firman Tuhan memberikan kita jalan keluar yang bijaksana dan penuh kasih dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Mari bersama-sama memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini agar pelayanan kita lebih berkenan di hadapannya. Apakah itu kesombongan dalam pelayanan? Kesombongan dalam sikap yang melemehkan orang lain. Merasa lebih unggul dan menonjolkan diri sendiri dalam konteks pelayanan. Hal ini seringkali membuat kita lupa akan panggilan sejati pelayanan. Yaitu mengasihi dan melayani sesama dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mari sekarang kita renungkan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi. Janganlah berbuat apapun karena sikap batin yang merendahkan diri. Atau kesombongan melainkan hendaklah dengan rendah hati masing-masing menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi setiap orang juga memperhatikan kepentingan orang lain. Pertama mari kita belajar untuk rendah hati. Kesombongan seringkali timbul ketika kita terlalu fokus pada diri sendiri dan prestasi pribadi. Namun Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam rendah hati. Menyadari bahwa segala pemberian karunia dan kesempatan untuk melayani berasal darinya. Sebagai pelayan Tuhan kita harus selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah anugerahnya. Kedua, belajarlah untuk memikirkan kepentingan orang lain bukan hanya kepentingan diri sendiri yang harus menjadi prioritas. Tetapi juga kepentingan orang lain dalam pelayanan. Sebagai komunitas iman kita harus saling membantu dan menyongkok satu sama lain dalam upaya kita untuk memuliakan Tuhan. Mari jadikan orang lain lebih di dalam doa dan perhatian kita. Ketiga, hindari mencari pengakuan dan pujian dari orang lain. Ketika kita hendak mencari kepuasan dan pengakuan dari manusia, kesombongan dengan cepat akan merusak pelayanan kita. Sebagai gantinya, fokuskan perhatian kita pada menghormati Tuhan dan memberikan segala kemudian hanya baginya. Jalan keluar dari kesombongan dalam pelayanan adalah dengan hidup dalam rendah hati. Memikirkan kepentingan orang lain dan menghindari pencarian pengakuan dari manusia. Ketika kita mengeratkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita, pelayanan kita akan menjadi lebih efektif dan lebih banyak berikat bagi banyak orang. Semoga ketika seiman kali ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghidupi kerendahan hati dan kesetiaan dalam pelayanan kita. Mari kita berbuat balik satu sama lain, saling mendukung dan bersama-sama memuliakan Tuhan melalui setiap langkah pelayanan kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di katekesel Iman selanjutnya. Hanya bersama dengan Ika Ku, Iman Katoliku. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di katekesel Iman selanjutnya. Terima kasih telah menonton.